Kedua ini langsung kita larikan ke kambing, nah ini salah besar Disinilah kegagalannya teman-teman peternak Begitu kita mempunyai kambing banyak, maka kita kesulitan untuk memberikan pakan Oke, kita bisa memberikan pakan dalam jangka sebulan dua bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Somad di channel Akmal Faham 99 Yaitu channelnya orang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing Nah video kali ini yaitu saya mendapatkan tantangan teman-teman ya Yaitu untuk membahas suksesnya peternakan kambing Cuman saya akan bahas tentang yang saya tahu teman-teman ya Yaitu step by stepnya kunci suksesnya peternakan kambing ini Gimana caranya ternak kambing ini supaya tidak gagal Dari segala pemula Katanya Jadi kemungkinan besar Banyak peternak-peternak kambing yang gunung tikar teman-teman ya Oke kita akan lanjut ke pembahasannya teman-teman ya Pertama-tama kita harus yang mempersiapkan namanya ilmu Ini harus kita mempersiapkan pertama ini ilmu teman-teman ya Nah bukan kita mempersiapkan soal modal atau kambing atau kandang Tidak Yang pertama kita harus persiapkan ini yaitu ilmu Teman-teman peternak jika tidak ingin gagal dari peternakan kambingnya Teman-teman peternak rajin-rajin Untuk silaturrahmi atau jalan-jalan ke peternak-peternak terdekat yang ada di daerahnya teman-teman masing-masing ya Itu yang pertama Dan bisa teman-teman peternak juga mempelajari lewat sosial media Contoh kayak youtube, facebook, atau sosial media yang lainnya ya Saya waktu pelihara kambing teman-teman ya Itu belum mempunyai ilmu Namun saya sudah bisa dikatakan terjun di kambing banyak Jika musim kurban, sapi pun juga banyak Waktu saya di Kelimantan kebetulan disitu saya kerja sama orang Dan Alhamdulillah bos saya pun juga itu tidak tahu tentang merawat kambing teman-teman Itu sangat lucu Cuma sebelumnya itu yaitu ada orang Madura Teman saya yang menjaga kandang disitu dan yang memelihara kambing Nah jadi pembahasan yang pertama sudah jelas teman-teman ya yaitu ilmu Dan yang kedua teman-teman peternak itu yang harus dipersiapkan yaitu tentang hijauan teman-teman ya Yang kedua itu hijauan Setelah teman-teman mendapatkan ilmu yang pertama barusan Teman-teman melangkah Cara Gimana supaya kita ini mempunyai hijauan Nah teman-teman peternak yang masih pemula Tidak usah lanjut ke ternak kambing tanpa Nah itu tidak perlu didengarin sama teman-teman peternak ya Intinya teman-teman peternak ini kan Belajar sekaligus ingin sukses dari peternakan kambingnya Nah itu yang kedua itu persiapan bangpakan teman-teman ya Bangpakan itu teman-teman peternak bisa Cara menanamnya Ini lebih bagus cara menanam teman-teman ya Daripada kita mengambil liar Karena kalau kita mengambil liar ini ada masanya Di saat kambing kita ini banyak Maka Pakan liar itu semakin susah teman-teman ya untuk dicari Jadi persiapan itu harus Menanamnya hijauan teman-teman ya Jika teman-teman peternak itu sudah mempunyai bangpakan Mempunyai lahan Atau misalnya teman-teman peternak tidak mempunyai lahan Bisa teman-teman peternak itu pinjam Intinya gimana supaya kita ini mempunyai bangpakan teman-teman Kenapa bangpakan ini ada di tahapan yang kedua Karena saya kalau lanjut ngomong ke kambingnya teman-teman ya Jika teman-teman peternak yang pertama sudah dapat tentang ilmu Dan yang kedua ini langsung kita larikan ke kambing Nah ini salah besar Disinilah kegagalannya teman-teman peternak Begitu kita mempunyai kambing banyak Maka kita kesulitan untuk memberikan pakan Oke kita bisa memberikan pakan dalam jangka Sebulan dua bulan Tapi kan pikiran kita ini jangka panjang Supaya kita sukses dari ternak kambing teman-teman ya Nah setelah teman-teman peternak ini mempunyai bangpakan Langkah berikutnya yaitu teman-teman peternak mempunyai modal Jika teman-teman peternak tidak mempunyai modal Mungkin saja teman-teman peternak bisa gaduh dulu untuk sementara Selagi kita ingin menambah ilmu juga teman-teman ya Oh iya ilmu ini teman-teman ya Bukan hanya didapat dari teman-teman peternak Atau dari sosial media Ilmu ini bisa juga dicari di saat kita sudah mendirikan ternak teman-teman ya Nah itu kita melihatkan perilaku si kambing seperti apa Tapi yang lebih bagus itu sebenarnya kalau kita mempunyai modal sendiri teman-teman ya Untuk dibelikan kambing Nah ini yang ketiga modal ya Jika kita modal sudah dapat Maka kita langkah berikutnya yaitu yang keempat Persiapan kambing Nah teman-teman peternak mungkin sudah mempunyai ilmu Tentang mencari kambing yang bagus seperti apa Oke sekaligus saya akan jelaskan teman-teman ya Kambing yang bagus yaitu ciri-cirinya kaki depan itu kalau bisa yang besar lurus teman-teman ya Dan dada lebar Dan kalau bisa ini tulang punggung itu lebar dan lurus teman-teman ya Tidak bengkok lah intinya Itu menandakan kambing bagus Dan juga teman-teman peternak ini lihat dari ambing susunya juga Kalau bisa ambing susunya yang jaraknya agak luas lah teman-teman ya Tentang ambing yang satu ke yang satunya Dan kalau bisa teman-teman peternak ini memilih ambing susu itu yang bagus teman-teman ya Supaya produksi susunya banyak Jika nanti ada kambingnya itu melahirkan tidak kekurangan air susu Nah gitu teman-teman ya Dan yang kelima kita yang harus persiapkan yaitu kandang Kenapa kandang ini bisa diangka kelima Jika teman-teman peternak ini kandang yang ditaruh paling depan lah Itu bahaya teman-teman Kenapa saya katakan bahaya Karena teman-teman peternak ini Begitu kandang nanti jadi Kebanyakan-kebanyakan ini ya Gagal teman-teman ya Gagalnya itu berhenti Ternak kambing itu berhenti Sebelum kambingnya itu datang Atau sebelum mana itu sudah bosan gitu Ini kebanyakan teman-teman ya Yang saya pelajari Kalau saya dulu beli kambing dulu teman-teman ya Baru bikin kandang Jadi kambing itu saya taruh di tanah Untuk sementara Setelah itu ada mungkin kurang lebih satu mingguan Kambing itu sudah dibikinkan kandang Kandang abal-abal teman-teman ya Kandang itu tidak perlu mewah teman-teman ya Intinya gimana supaya kambing Atau anak kambing tidak mudah terkejepit Di saat nanti ada kambing kecil Itu yang paling utama ya Cempe Nah itu yang paling utama Nah untuk pembahasan ini teman-teman ya Yaitu saya rekomendasikan teman-teman peternak Yang masih pemula Yaitu dari Kelas breeding teman-teman ya Kelas breeding yaitu Untuk dihasilkan anak Gitu Kenapa saya tidak membicarakan tentang yang vetening Karena kebanyakan penonton Di channel saya ini Rata-rata kebanyakan pemula teman-teman ya Tentang tutorial Nah teman-teman peternak itu Jika kandang itu sudah pas Semuanya sudah bagus Desainnya sudah bagus Intinya kambing itu supaya tidak mudah terkejepit Nah teman-teman peternak itu Tinggal menikmatin aja Jika teman-teman peternak itu Sudah mempunyai yang kelima Nah teman-teman peternak itu Tinggal duduk enak Karena apa Yaitu ilmu sudah dapat Dan ilmu itu bisa dipelajarin Di saat kita Peternakan ini sudah jalan teman-teman ya Nah intinya teman-teman peternak itu Jangan bergebu-gebu Kayak ibaratkan tangga teman-teman ya Jadi tangga pertama Tangga kedua Tangga ketiga Keempat kelima gitu Kalau kita belum mempunyai ilmu Langsung ke tangga lima Kemungkinan besar kita mudah jatuh Teman-teman Nah saya rasa teman-teman peternak itu Sudah paham ya Apa yang saya jelaskan barusan Kuncinya Sukses peternakan kambing Yaitu Seperti apa Kita harus mempunyai Semuanya itu teman-teman ya Dan mungkin videonya sampai disini aja Ya teman-teman ya Tentang pembahasan seperti itu Jika teman-teman peternak Masih Kurang paham Bisa teman-teman Peternak ini Lanjut di WA saya Yang ada di deskripsi channel saya Teman-teman ya Semangat jadi peternak Sukses peternak Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya